Oke, halo teman-teman semua, salam sepak bola, balik lagi di channel youtube F9Football dimana gue pengen ngucapin selamat dulu buat Liverpool ya dan fans-fans Liverpool Indonesia yang baru saja memenangkan trofi Karabau Cup atau EFL League Cup dulu namanya sempet juga namanya Carling Cup ya banyak banget yang sponsorin berkali-kali dan Liverpool menang dari adu penalti dengan skor 11-10 semua penandang penalti berhasil mencetak gol namun memang maaf untuk Kepa karena sayang sekali ya Kepa ya harus miss penalti gue akan bahas jalannya pertandingan dari yang gue tonton selama 120 menit skor 0-0 kalau dari segi line up disini kita bisa lihat Liverpool bermain, keeper utamanya adalah Kauimhin Kelleher oke, gue suka lupa nama depannya dipanggilnya Kelleher aja ya nomor 62 dia menggunakan Allison karena Allison memang di Karabau Cup ini rotasi untuk Kelleher ya untuk bisa bersinar dan anak muda ini sangat berbekat ya bikin banyak save pada pertandingan kali ini sempat ada insiden ada insiden ketika Thiago Alcantara cedera ketika warm up dan dia sampai nangis dihibur sama Allison dan dia gak bisa main di pertandingan kali ini gak bisa masuk best juga dan ya 4-3-3 melawan 3-4-3 dari si Chelsea ya si Chelsea tetap pakai Mandy dan gue bingung ya harusnya gue pikir di awal mungkin akan kasih kesempatan ke Kepa dari awal pertandingan cuman ternyata enggak kasih ke Mandy kesempatan bukan kesempatan sih memang dipercayakan keeper utamanya juga ya jalannya pertandingan gue udah bikin notes juga beberapa kedua keeper ini bikin banyak save baik Mandy maupun Kelleher cuman memang harus diakui ada banyak banget peluang yang sebenernya biasa aja dari Pulisic misalkan yang dia syuting ke gawang cuman shotsnya juga sangat-sangat pengarah ke Kelleher ya jadi Kelleher bisa save dan Mane Sadio Mane juga kasih shots yang sangat-sangat pengarah langsung ke Mandy jadi gak bisa dibilang keeper bagus enggak juga sebenernya cuman memang Mandy dan Kelleher ada bikin banyak save yang babak kedua juga bikin banyak save cuman si gue catat si Joel Matip ada cetak gol babak kedua cuman dianulir karena offside karena offside dimana si Van Dyke ngelangin Reese James jadi despite of apa ya meskipun banyak save dari masing-masing keeper cuman tetap lu mesti kasih create chances yang jelas yang power dan bahkan Mohamed Salah juga miss banyak peluang ya salah satunya ketika dia satu lawan-satu lawan Mandy ya shootingnya bahkan gak on target dia coba untuk chip cuman gagal dan disapu sama si Tiago Silva cuman itu gak on target bahkan dan ya sampai menit ke 119 akhirnya si Kepa masuk si Mandy diganti sama Kepa dengan tujuan mungkin Kepa lebih berpengalaman untuk save penalty ya dia sudah membuktikan berkali-kali tapi masalahnya adalah ketika ada penalty 11 pemain Liverpool berhasil cetak gol semua termasuk Kelher yang terakhir itu Kelher dan pemain Chelsea 10 pemain berhasil cetak gol dan terakhir giliran Kepa Kepa miss dia tenang ketinggian sayang banget harusnya bisa kalau misalnya itu masuk seru ya 11-11 tapi harus banget di ujung sama kasusnya ketika DGA miss penalty di final Europa League tahun lalu ya dan ya gue bilang juga bukan salah Kepa karena Kepa juga gimana ya harusnya tujuan utama Kepa adalah harus bisa save tapi bukan untuk tenang penalty masuk sebenernya cuman ya yang gak bisa nyalain Kepa juga ada faktor luck juga sebenernya disini ya tapi pemain Liverpool sangat-sangat tenang gue bilang dan ini selamat untuk Liverpool atas kemenangan ini trofi pertamanya mungkin musim ini ya dan gue pengen bahas juga dari tim kesayangan gue Barcelona Barcelona melawan Bilbao dimana mereka bermain 4-3-3 lagi ada satu hal yang unik dari formasi ini 11 pemain Barcelona yang main itu semuanya kaki dominannya adalah kaki kanan kenapa bisa gitu karena udah gak ada Messi sekarang ya Dembele gak masuk Jordi Alba bahkan gak main karena dia apa ya Jordi Alba ini suspended kartu ya kan dan babak pertama ada banyak chance sebenernya ya cuman menurut gue memang si Busquets ini lumayan kampret ya mainnya juga sangat-sangat lambat banget ya dia bahkan telat turun untuk menerima bola dia kadang masih ada di tengah terlalu ke tengah dia gak bisa mundur bantuin support Aroho sama Pique dan bahkan berapa kali si Des kebingungan dia gak bisa bantu turun dan ya memang stamina gak gak bohong ya udah berumur juga dan si Gavi ini terlalu banyak megang bola kelamaan gitu muter sana muter sini ujung-ujungnya cuman pasing biasa gitu dan ada banyak peluang sebenernya ketika Gavi juga dapet umpan dari sisi sebelah kiri ya dari Ferran kalau gak salah dia shooting kaki kiri on target aja enggak men off target jauh gitu dan itu kaki kiri gak dilatih apa-apa juga gak ngerti gue bukan emosi memang gue nonton dan aneh aja gitu gue udah nonton Liverpool gue nonton Netflix lagi nonton Barcelona habis itu gue tidur akhirnya dan babak kedua ini baru yang spektakuler ketika Osman Dembele masuk Ferran yang diganti harusnya ya singkat gue ya ya Ferran terus diganti dan Ferran terus juga lagi-lagi masih belum bener-bener gacor ya masih belum kayak David Villa ya David Villa yang zaman 2010-2012 segacor itu di sebelah kiri ya dan meskipun gak gacor ada yang bisa gantiin Neymar waktu itu Neymar juga bukan yang bomber tapi dia punya skill yang jelas sebenernya meskipun memang kebanyakan dribbling sih sama skill moves cuman ya ketika Dembele masuk Dembele membuktikan main di sebelah kiri dia masih bisa karena kaki kanannya juga kuat bisa cut inside kaki kirinya kaki dominannya dia syuting kenceng banget masuk men Unai Simon gak bisa tepis itu kenceng banget bolanya dan bahkan gak cuman itu dikasih lagi dua asis penting satu ke kepalanya Luke De Jong bola atas dan satu lagi bola radaya ke bawah ke Memphis Depay dan ya kemenangan 4-0 kalau segi klasemen kita lihat klasemen dulu Barcelona harusnya masih peringkat bentar ya peringkat 4 ya kan satu pertandingan di tangan kalau Atletico kalah berarti masih ada kemungkinan enggak sih Barcelona kalau kalah poinnya sama tapi jangan sampai gitu karena Betis juga drop point kan Launcevia kalah kemarin Betis kalah 1-2 Launcevia di Ramon Sanchez Pisquan dan ya harusnya kalau misalkan Barcelona menang sekali lagi Barcelona bisa peringkat 3 dan Madrid kokoh lagi menang Launcevia masih ada kesempatan untuk Sevilla cuman 6 poinnya asalkan Madrid jangan sampai kalah kayaknya masih juara sih musim ini oke paling segitu dulu temen-temen untuk video kali ini dan gue ngucapin thank you banget dan ada beberapa yang subscribe karena nonton gameplay FIFA 22 nya dan thank you juga mungkin temen-temen bisa enjoy konten lainnya ada konten history atau sejarah cerita bola ada juga konten analisis bola seperti ini kita ngomong-ngomong biasa aja feel free untuk kasih tanggapan atau pendapat temen-temen di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya oke salam sepak bola